Pada prinsipnya kita sebagai umat manusia, umat yang beragama dan tentu kita membantu salah kadar minuman, makanan dan tempat untuk istirahat 1-2 jam. Dan kemudian kita akan memberi kesempatan kepada pihak YRHCR untuk bertindak lebih cepat, karena bukan masyarakat desa ini tidak menerima, tetapi tempat dan fasilitas yang memang tidak menurut. Dan kita memastikan semua pengungsi yang tiba di Kabupaten BD ini menerima kebutuhan-kebutuhan dasar yang terutama adalah makanan dan minuman, karena pastinya mereka sudah di laut berhari-hari ya, lebih dari dua minggu barangkali. Dan memastikan kebutuhan medisnya, karena ketika sudah berada di lautan selama berhari-hari, pasti ada yang sakit, pasti ada yang butuh pertolongan. Jadi tiga hal itu yang pertama sekali kita pastikan, dan juga memastikan keamanan di lokasi setepat.